Apakah berdoa di Raudah ada anjurannya? Iya, Raudah itu sudah mulia semenjak Nabi masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman apa? Surga. Makanya dianjurkan untuk banyak beribadah di situ. Tidak ada ibadah khusus di Raudah. Tetapi seorang kalau di Raudah waktunya singkat, yang terbaik adalah sholat dan berdoa. Kalau waktunya panjang di Raudah sampai 1 jam, 2 jam, silakan dia baca buku, dia baca Qur'an, dia dikirap pagi petang. Tapi kalau sekarang mana bisa seperti itu? Antum baru masuk 10 menit atau 7 menit sudah diusir. Masuk saja ngantri 1 jam sampai dalam 7 menit sudah diusir. Bagaimana baca Qur'an tidak sempat? 7 menit apa yang kita lakukan? 10 menit ya sudah. Sholat dan berdoa. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau saya dulu, umrah masih belum ramai tahun 2001-2002, setiap saya datang sore dari kampus, bisa saya mampir. Maksudnya kalau saya mampir ke Raudah, sepi tidak ada orang. Mau zikir di situ tidak ada orang ngantri-ngantri. Masuk saja santai. Dulu orang jarang yang umrah. Belakangan baru kemudian umrah itu sangat ramai. Ada jemaah bilang saya, Ustaz Alhamdulillah, saya di Raudah lama Ustaz? Satu jam lebih. Masya Allah. Tidak diusir? Tidak. Karpetnya merah atau hijau? Itu yang saya lupa Ustaz. Kalau karpet hijau, Raudah. Kalau karpet merah berarti bukan. Kalau karpet merah, siapa juga yang mengusir? Sampai jumpa.